Dan bagaimana kondisi terkini di Hotel Alexis setelah resmi ditutup? Kita akan bergabung bersama dengan Wan Aniska langsung dari Hotel Alexis di Pademangan, Jakarta Utara. Aniska, bagaimana situasi terkini di depan Hotel Alexis? Ya baik Abraham, saat ini saya masih berada tepat di depan Hotel Alexis di mana pertanggal 27 Oktober lalu sudah dicabut operasinya dan tidak ada kegiatan yang ada di sini. Namun tampak di belakang saya ada beberapa dari petugas keamanan atau security yang berjaga-jaga dan juga dari depan gedung sendiri sudah ditutup portal sehingga pihak luar ataupun media tidak diizinkan untuk masuk ke dalam. Sebelumnya tulisan dari Hotel Alexis dan logo Alexis yang terlihat ada di depan dari gedung ini sendiri tertutup oleh tirai hitam dan tadi pagi baru saja beberapa pihak telah melepas tulisan dan logo yang ada di depannya dan membersihkan tulisan yang ada di depan Hotel Alexis ini sendiri. Dan dikabarkan tadi saya sempat mendapatkan informasi bahwa Hotel Alexis nantinya akan berganti nama namun belum dapat dipastikan kapan waktunya karena dari pihak pengelola sendiri akan audiensi kembali kepada pihak terkait untuk memberikan izin operasi dari hotel dan ria pijit yang ada di sini. Kemarin pada pukul 10 pihak dari pengelola mengadakan jumpa pers untuk mengajak rekan media melihat langsung bagaimana kondisi dan fasilitas apa saja yang tersedia di dalam hotel baik itu dari kamar kemudian juga dari fasilitas segeri yang dikabarkan menjadi pusat prostitusi. Sehingga kemarin kita sempat melihat dan ditunjukkan fasilitas dan apa saja isi dari tempat spa ini. Dan dikabarkan juga ada seribu jumlah karyawan di sini. 600 karyawan tetap dan 400 karyawan lepasan. Yang hingga saat ini belum dapat dipastikan bagaimana nasib mereka yang sehingga saat ini juga memang tidak ada aktivitas dan kegiatan operasional yang ada di sini. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih. Wan Andis kalaporan Anda langsung dari depan Hotel Alexis di Pademangan, Jakarta, Tara.